Minggu 28 April 1996, Siti Hartina atau yang biasa disapa Ibutin menghembuskan nafas terakhirnya. Ia pergi meninggalkan sang kekasih hati yang telah ia temani berjuang selama 49 tahun. Dua tahun setelah kepergian Ibutin, Soeharto lengser dari jabatannya sebagai presiden Indonesia. Hal ini seolah menandakan, Soeharto tak lagi utuh setelah Ibutin pergi dari sisinya. Awal kisah cinta antara Ibutin dan Soeharto terjadi ketika Indonesia tengah bergejolah karena ancaman dari sekutu. Sebagai seorang perwira, Soeharto tidak sempat memikirkan masa depannya. Ia terlalu sibuk menjalankan tugas mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Suatu hari di tahun 1947, perawi Roharjo dan istrinya menemui Soeharto, keponakan sekaligus anak angkat mereka. Soeharto yang ketika itu masih berusia 26 tahun tiba-tiba saja mendapat pertanyaan yang mengejutkan dari tantenya. Sang tante bertanya kapan Soeharto akan menikah dan membangun rumah tangga. Soeharto ketika itu menjelaskan bahwa dirinya masih disibukkan dengan tugasnya sebagai tentara di tengah revolusi. Jawaban yang diberikan oleh Soeharto tak diterima begitu saja oleh sang tante. Menurut tantenya, perjuangan mempertahankan kemerdekaan masih dapat dilanjutkan setelah pernikahan. Soeharto kembali mengelak. Ia balik bertanya kepada tantenya, siapakah perempuan yang dapat ia nikahi sebab dirinya saat itu tidak memiliki calon istri? Sang tante tak kehabisan akal. Tiba-tiba saja dirinya teringat dengan seorang gadis bernama Siti Hartina. Gadis itu merupakan teman sekolah anaknya di Solo. Siti Hartina merupakan seorang gadis keturunan Ningrat. Ibunya bernama Raden Ayu Hatmanti. Sementara itu ayahnya seorang wedana di keraton Mangkunegara bernama Radenma Sumo Haryomo. Melihat status sosial yang disandang oleh Siti Hartina membuat Soeharto ragu dengan usulan sang tante. Ia awalnya merasa tidak pantas untuk meminang Siti Hartina. Ia ragu Siti Hartina mau menerima lamarannya. Ia juga ragu apakah keluarga Siti Hartina mau menyetujui pernikahan mereka. Keraguan Soeharto langsung ditepis oleh sang tante. Ia mengatakan bahwa dirinya mengenal baik keluarga Siti Hartina. Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba. Soeharto pun luluh oleh bujukan tantenya itu. Tak lama setelah pertemuan itu, Soeharto dengan didampingi oleh tante dan pamannya menemui keluarga Siti Hartina. Tak seperti yang Soeharto duga, Siti Hartina dan keluarga menerima lamaran yang diajukan oleh Soeharto. Soeharto merupakan laki-laki pertama yang mampu meluluhkan hati Siti Hartina. Sebelumnya telah banyak laki-laki yang melamarnya, tapi selalu ia tolak. Pada 26 Desember 1947 di Solo, Soeharto dan Siti Hartina resmi menjadi sepasang suami istri. Soeharto ketika itu berusia 26 tahun dan Siti Hartina berusia 24 tahun. Pernikahan mereka tak diwarnai dengan bulan madu yang indah, sebab pada dasarnya kondisi Indonesia saat itu penuh gejolak. Tiga hari setelah menikah, Soeharto harus kembali ke Yogyakarta untuk menjalankan tugasnya. Sri Hartina turut diboyong ke Yogyakarta oleh Soeharto. Seminggu setelahnya, Soeharto terpaksa meninggalkan Siti Hartina ketika ia mendapat tugas pergi ke Ambarawa untuk menghadapi serangan Belanda di Semarang. Siti Hartina harus merelakan sang suami pergi menunaikan tugas negara. Sebagai istri seorang tentara, Siti Hartina memiliki ketegaran yang begitu hebat. Berkali-kali ia mampu mendukung Soeharto ketika sedang merasakan pahitnya kehidupan seorang tentara. Pada tahun 1959, karir Soeharto di dunia militer nyaris tamat. Soeharto yang ketika itu menjabat sebagai pangdam di Ponegoro menghadapi masalah yang sangat besar. Soeharto melakukan penyelundupan hasil bumi setelah bekerja sama dengan seorang pengusaha Tionghoa bernama Lim Sio Leong. Soeharto disebut memperkaya diri dari hasil barter beras dengan gula. Aksi yang dilakukan Soeharto sampai di telinga jenderal Nasution. Ketika itu Nasution sangat kecewa dengan Soeharto dan ingin memecatnya. Namun, Jenderal Gatot Subroto menahannya. Ia mengatakan bahwa Soeharto masih dapat diperbaiki. Sebagai hukuman, Soeharto diperintahkan untuk melanjutkan pendidikan di sekolah staf dan komando Angkatan Darat. Masalah ini membuat Soeharto hampir perustasi. Ia bahkan sudah memiliki niat untuk mengakhiri karirnya di dunia militer. Soeharto ketika itu berpikir untuk ahli profesi menjadi supir taksi. Siti Hartina jelas menentang keinginan suaminya itu. Ia kembali menguatkan Soeharto. Siti Hartina mengatakan kepada Soeharto bahwa ia bukan menikah dengan supir taksi melainkan seorang prajurit. Kata-kata yang dilontarkan Siti Hartina membuat Soeharto kembali tegar. Ia pun dengan sabar menjalankan hukumannya. Setelah itu, karir Soeharto di dunia militer kembali moncer. Ia dipercaya untuk memimpin operasi pembebasan Irian Barat. Ia bahkan mendapat kepercayaan untuk menjadi Panglima Kostrat. Puncak karir Soeharto ketika ia dilantik menjadi Presiden Indonesia. Minggu 28 April 1966 menjadi hari terakhir Siti Hartina menemani perjuangan Soeharto. Setelah Siti Hartina tiada, Soeharto seperti kehilangan sebelah kakinya. Dua tahun setelah Siti Hartina pergi, Soeharto lengser dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Pada 27 Januari 2008, Soeharto menyusul sang kekasih hati di atas sana. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Jangan lupa nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. See you!